Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan cek kasaman pupuk ya utang kos kita udah berapa lama nih udah 2 minggu atau 3 minggu lebih kurang 1 bulan dan untuk bibitan ya cuman kita mau fokus di cek PH jadi yang ingin sama-sama kita saksikan apakah semakin dalam semakin ke dalam kita tusukkan atau kita cek apakah semakin asam yuk kita start dari sini yuk 4,5 ini baru di atas 4,5 coba kita masuk ke sini loh ini walau bagus 6 kita coba lagi atas ini hangat nih wong 6, ya lalu kita coba masukkan lebih dalam ya cuma 5,6 5,5 5,6 mana yang bisa tak tusuk ya 5,6 5,2 lalu kasihin lagi iya iya keliling berarti PH nya gak di bawah 5 ya 25 untuk tangkos ini 25 untuk tangkos nih tapi kita cek ini yang udah remuk PH nya 6 ini ini coba kita pindah lagi sini tadi malam habis hujan ya ini basah bagus oke jadi tangkosnya kalau sudah didiamkan PH nya termasuk bagus PH nya bagus kita coba cek tanaman yang kena jamur atau kita coba cek nih ini kayaknya seumur-umur gak pernah dikasih CA PH nya ada di angka 6 nah terus menurun jadi ketika PH rendah tanaman mudah terserang penyakit solusinya PH nya di naikkan nih ada beberapa batang yang kena jamur kita cek yang paling parah aja lah ya ini paling parah ini sehat-sehat nih ini masih ada yang kena kontaminasi cuman kita akan fokus di PH aja kalau PH nya seandainya PH nya dia gak ngedrop berarti ada ketidakseimbangan pupuk yang menyebabkan tanaman daya tahan tubuhnya lemah di bawah 6 ini 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 tanamannya ya kena jamur gak asal takut pertumbuhan juga dia gak terhambat slow slow aja yang penting ketika PH udah di cek perbaiki dah nanti akan sembuh sendiri ini nih PH cuman 5,4 ini lumayan parah juga nih PH ini piro ini 6 di bawah 6 di bawah 6 di bawah 6 5,6 5,8 ini lalu kita cek lagi 5,5 jadi bisa disimpulkan bawasannya bawasannya tanaman-tanaman yang terserang penyakit faktor utamanya itu adalah di PH ya PH lemah lalu kita cek ini setelah pemberian dulu mid kemarin itu ada pupuk tabur juga apakah dia sudah bereaksi rupanya belum hmm PH masih 5,4 hmm belum mempunyai daya larut PH nya daya larutnya rendah kita akan lihat ada tanaman yang memang dia samping kanan kirinya kena jamur kuat tapi dia aman yuk kita jalan dulu ya nah ini ya ini tanamannya ini termasuk aman ya sedikit sedikit itu juga tidak tidak banyak ini ini yang 100% aman coba kita cek PH nya berapa penasaran ini lelah lelah PH nya masih 5 di bawah 5 malahan ya bisa saya aku juga enggak tahu nih belum tahu jawabannya kenapa dia pertumbuhan bagus PH PH 5 kita cek lagi ini yang kategori sehat-sehat ya apa karena imbas pupuk ini baru diaplikasikan kemarin ya PH 6 PH 6 PH 6 PH hampir aja hmm 025 mungkin efek ini ya pupuk ini kemarin saya cek PH nya bagus ini pupuknya ini belum larut berarti PR nya masih banyak PH harus disetting di angka 6,5 6,8 oke mari kita pecahkan sama-sama permasalahan PH ini ya ya hmm empat ngeri ngeri 6 karena sebelum pupuk tabur ini head check sih rata-rata 6,6 koma dia tapi setelah dapat pupuk tabur ini kok ngeriman penurunannya oke oke tapi ini kondisi camurannya udah mau sembuh udah dia udah mulai menghitam ya oke ini PR saya juga PR rekan-rekan pentingnya PH rata-rata PH masih di bawah 6 sementara harusnya PH itu tetap 6,5 6,8 oke semangat belajar duh i oke i